belajar matematika asik dan kreatif harga beli, harga jual untungnya berapa persen atau ruginya berapa persen oke misalkan harga beli 60 ribu harga jualnya 69 ribu jelas untung dong, untung berapa? 9 ribu kan? 9 ribu berapa persen itu untungnya 9 ribu itu? ya bandingkan dengan 60 ribu modalnya, 9 dibagi dengan 60 oke, sama-sama bisa dibagi 3 ya, 3 9 dibagi 3 adalah 3, 60 dibagi 3 adalah 20, nah ini biar 100 kan dikalikan 5 ya, 20 x 5 kan 100, 3 x 5 adalah 15, gitu ya 15 x 100 kan, sama dengan 15 persen, oke jadi yang nomor 1 ini untung 15 persen lumayan ya, belajar matematika asik dan kreatif bersama apik yang B, harga belinya 80 ribu, harga jualnya 72 ribu waduh, rugi dong rugi berapa? rugi 8 ribu jadi rugi 8 ribu ini dibagi dengan modalnya ada 80 ribu berapa ini? 1 per 10 kan? 1 per 10 ini sama dengan 10 persen 10 persen untung atau rugi? rugi sayang sekali kan namanya usaha ya kadang untung kadang rugi maka perlu berhati-hati belajar matematika asik dan kreatif bersama apik yang C, kita coba belinya 70 ribu dijual 84 ribu wah, untung dong untung berapa itu? 70 ke 84 ya pertambahannya berarti 14 ribu jadi untungnya adalah 14 ribu berapa persen ini? 14 ribu ini dibagi dengan 70 kan? oke sama-sama bisa dibagi 7 adalah 2 14 bagi 7 70 bagi 7 adalah 10 oke 2 per 10 ini adalah 20 persen gitu ya oke 20 persen jadi untungnya lumayan 20 persen belajar matematika asik dan kreatif bersama apik yang D harga beli 48 ribu dijual 36 ribu aduh rugi eh ini tadi yang C tadi untung 20 persen ya 20 persen untung ya kasian dong kalau dianggap rugi ya untung ya oke nah sekarang kita kembali ke yang D ya 48 belinya dijualnya 36 untung atau rugi? rugi berapa ruginya? 48 dijual 36 48 kurang 36 12 ya 12 ribu ruginya aduh lumayan tidak apa-apalah ya usaha ya 12 ribu dari 48 ini berapa? sama-sama bisa dibagi 12 ya 1 48 bagi 12 adalah 4 jadi 1 per 4 ini adalah 25 persen untung atau rugi tadi? rugi ya 25 persen oke belajar matematika asik dan kreatif bersama apik selamat menikmati selamat menikmati